hai 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 ting sebuah notifikasi pesan WA masuk ke gawai ku dari nomor tidak dikenal Assalamualaikum Maila Yasni isi pesan tersebut nafsu makan ku hilang seketika setelah membaca pesan tersebut walaupun si pengirim pesan tidak memasang foto profil di WA nya namun aku kenal betul siapa pemilik nomor itu Abraham sebab hanya dia yang selalu menyebut namaku secara lengkap tidak lama setelahnya ponsel dalam genggamanku bergetar dia memanggil tetapi aku abaikan tidak mau membuat cemburu Gus Azmi sebab itu termasuk perbuatan dosa siapa dek kok wajah kamu tiba-tiba pucat seperti itu kamu juga kelihatan tegang tanya Gus Azmi seraya memindai wajahku bibirku terkatup suara ini tercekat di kerongkongan saat hendak menjawab kalau yang menghubungi adalah Abraham lagi ponselku menjerit-jerit karena penasaran Gus Azmi meminta izin untuk mengangkat panggilan telepon tersebut memperbesar volume suara supaya aku masih bisa mendengar Assalamualaikum Mayla Yasni sombong banget di chat nggak dibales di telepon juga jawabnya lama banget pasti lagi sibuk sama Gus Azmi ya cerocos Abraham tanpa jedah terdengar juga suara renyah khas cowok itu jika sedang berbahagia Gus Azmi kembali menatap wajahku sorot matanya menunjukkan ada luka yang begitu dalam mai kok diem memangnya nggak kangen sama Om Gondrong Raihan mana dia sehat kan kamu juga sehat kan aku jemput hari ini ya kamu siap-siap saja tapi sebelum pulang ke Jakarta kita jalan-jalan dulu nanti aku tunggu di tuku poci di Selawi kangen tempat itu aku tapi jangan lupa bawa temen ya biar tidak jadi fitnah kita akan belum halal dia terus saja berkata tanpa jedah ya Allah sakit Mayla Yasni is pasti lagi bengong bagaimana aku menatap wajah Gus Azmi pria tampan dan membahasona tersebut tersenyum memberi kisah rat kalau aku harus menjawab Bram ucapanku terbatas hampir saja menumpahkan air mata Iya Mayla Yasni akhirnya jawab juga dia kembali terkekeh memutuskan sambungan telepon secara sepihak sudah tidak kuat lagi menahan nyari di ulu hati Ayo lanjutkan maemnya Gus Azmi kembali menyodorkan sesendok nasi sudah kenyang Gus tolaku secara halus kenyang kedua alis guru ngaji anakku bertaut hingga hampir menyatu inggi menundukan pandangan tidak kuat menahan air mata yang sudah berbondong-bondong dan siap meluap kapan saja dek Mayla belum makan sesuapun loh mosok sudah kenyang botan lapar Gus karena ingat mas Bram sontak aku mendongak kali ini pindaian mata Gus Azmi terlihat berbeda aku tidak mengerti apa yang sedang dia pikirkan sekarang tetapi yang pasti hati suamiku lebih sakit dari apa yang aku rasakan sekarang ini Allah wakbar ampuni hamba ya Allah maafkanlah hamba karena telah menyakiti perasaan suami hamba kita akan menemuinya nanti sore dek Mas akan mengantarmu selesaikan urusan kalian Mas siap menerima segala keputusan kamu setelah bertemu orang yang teramat kamu cintai nanti lirihnya penuh dengan luka tidak perlu Gus aku menunduk semakin dalam pria berwajah tampan itu membuang nafas berat ia lalu beranjak dari sofa masuk ke dalam kamar kemudian keluar lagi mengenakan baju rapi jenengan mau kemana Gus aku ikut tanyaku khawatir takut dia marah dan pergi menemui Abraham sendiri ke pesantren mau ngajar biar nggak bosen di rumah jawabnya seraya membetulkan songkok hitam yang menutupi kepala apa aku membosankan tidak semang sekali dek ya sudah sekarang ikut mas ke pesantren sekalian ke rumah ummi tapi tolong hapus air mata kamu dek jangan tunjukkan luka di hati kamu di depan ummi buru-buru aku mencuci muka memoles wajah ini dengan sedikit bedak tidak lupa juga mengenakan lipstik berwarna merah muda tangan Gus asmi meraih jemariku dan menggenggam erat ketika kami hendak menyeberang jalan beberapa tetangga yang melintas menyapa dan tersenyum kepada kami aduh pengantin baru gandengan terus kayak kereta celetuk ning mafia menata bahagia Gus asmi tersenyum samar dia mengusap pelan kepala sang adik yang terbungkus hijab kemudian masuk ke dalam kamar ummi melirik Arloji Rosgot yang melingkar di pergelangan tangan ternyata sudah pukul 5 sore Gus asmi masih belum juga kembali ke kamar ummi padahal waktu sholat asar sudah lewat karena penasaran aku mengampiri kelas mengaji tempat anakku raihan menimba ilmu hatiku mencelos melihat Gus asmi sedang bermuroja bersama beberapa orang santri sambil menatap lurus keluar jendela dengan mata sudah dipenuhi kaca-kaca menyadari kehadiranku di depan kelas Gus asmi segera mengampiri sambil mengembangkan sedikit senyuman mau jalan sekarang dek Gus asmi bertanya dengan intonasi sangat lembut cuma pengen lihat yang dengan ngajar kangen suasana mondok kangen sama suasana pondok apa sama suami ledek Gus asmi seraya mencubit mesra bibi ini aku berusaha melengkungkan bibir raihan tadi izin mau menginap di rumah apa boleh dek dahiku bergerut-gerut sambil menatap Gus asmi dengan mimi heran kenapa mesti izin dengan aku kalau nyenengan mengizinkannya ya monggo itu kan rumahnya nyenengan Gus rumah kita dek Iya mandi dulu sonoh Gi setelah ini kita akan mau jalan-jalan perintahnya sembari mencubit hidungku kebiasaan Iya hanya itu yang bisa terucap dari mulutku aku duduk memaku di depan televisi sambil menunggu Gus asmi melaksanakan ibadah sholat isa dia menyuruhku berdandan rapi karena hendak mengajakku keluar mengelilingi kota tegal ponsel di atas meja kembali bergetar ada beberapa pesan yang masuk dari Abraham tetapi sengaja tidak aku baca ayo dek berjingkat kaget ketika tiba-tiba pria bertubuh tegap itu sudah berdiri di depanku aku bangun dari dudukku dan berjalan mengekor di belakang suami sepanjang jalan menuju kota selawi aku terus saja mengatur nafas karena detak jantung yang mulai tidak beraturan sepertinya Gus asmi benar-benar ingin mempertemukan aku dengan Abraham ya Allah mobil merah milik Gus asmi menepi di pinggir jalan dekat bundaran Tugu Poci berjarak beberapa ratus meter dari tempat dimana Abraham sedang duduk termangu sendiri Gus kenapa kita ke tempat ini tanyaku hampir menangis tidak berani menghampiri Abraham kita mau menemui Mas Bram dek ucapnya mantap Gus asmi melepas serbit yang melilit pinggang dan keluar dari mobil buru-buru dia berlari ke arah pintu sebelah kiri membuka kakaknya untukku Gus memegang tangan lelaki dengan penampilan sederhana itu dia mengangguk memberi isyarat supaya tetap menemui Abraham Abraham terkesiap ketika melihat aku datang bersama Gus asmi kamu diantar Gus asmi mai kirain sama santriwati tanya Abraham terlihat salah tingkah apa kabar Gus dia mengulurkan tangan dan langsung disambut hangat oleh pria yang berdiri di hadapannya Alhamdulillah baik Gus asmi tersenyum sedikit berusaha menutupi rasa cemburu karena Abraham sesekali melirik ke arahku ada apa Bram tanyaku tanpa basah basi merasa tidak enak dengan suami ibu pengen ketemu sama kamu mai pengen bicara serius sama kamu ucapnya antusias ibu iya dia ingin datang ke Jakarta untuk melamar kamu ya Allah nafasku terasa sesak seperti ada batu besar menindi dadah bersambung Terima kasih telah menonton!